Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim menemukan terowongan Hisbullah sepanjang 10 meter. Menurut IDF, terowongan tersebut membentang dari Lebanon hingga tembus Israel Utara. Kami menemukan sebuah terowongan yang membentang dari Lebanon sejauh 10 meter ke dalam wilayah Israel, kata IDF dalam pernyataannya di media sosial X selasa 8 Oktober 2024. Dijelaskan lokasi terowongan itu ditemukan beberapa bulan lalu. Namun, saat ini berada di bawah kendali IDF agar tidak digunakan untuk memasok senjata Hisbullah. Terowongan tersebut berada di bawah kendali operasional penuh sampai pasukan Israel tiba di daerah tersebut untuk mencegah penggunaannya dalam pengangkutan senjata oleh anggota militan, jelasnya. Meski demikian, menurut IDF, terowongan itu tak menjadi ancaman bagi para pemukim Israel lantaran berada di lokasi tak berpenduduk. Lanjut, militer Israel menyebut menemukan sejumlah terowongan lain yang jauhnya sekira 10 meter dari pagar perbatasan. Jika memungkinkan, terowongan itu akan disegel dengan beton dan dihancurkan. Terima kasih telah menonton!